Kasus COVID-19 yang mulai melandai berdampak pada pertumbuhan kooperasi di Kalimantan Barat. Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kalbar mencatat ada kenaikan jumlah unit kooperasi yang telah melakukan rapat anggota tahunan. Polumu usaha kooperasi pun naik dari Rp9,56 triliun di 2021 menjadi Rp9,72 triliun di 2022. Sementara aset kooperasi pun mengalami kenaikan dari Rp15,17 triliun jadi Rp15,49 triliun. Namun terdapat penurunan dari jumlah anggota kooperasi dari Rp1,49 juta orang ke Rp1,34 juta orang. Rata-rata peningkatan terjadi pada kooperasi perkebunan. Sementara peningkatan aset dan volume usaha terjadi di kooperasi keuangan simpan pinjam. Perkembangan kooperasi di Kalimantan Barat pasca pandemi COVID-19 memang ada beberapa hal yang menunjukkan kinerja yang cukup mengembirakan. Yang pertama dari segi volume usaha itu meningkat dari Rp9,36 triliun menjadi Rp9,72 triliun pada semester pertama tahun 2022. Yang kedua yaitu dari aset kooperasi meningkat dari Rp15,17 triliun pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp15,49 triliun pada semester pertama tahun 2022. Jadi memang walaupun dilanda pandemik, tapi kinerja kooperasi masih menunjukkan kinerja yang positif. Dan yang terakhir juga dari jumlah kooperasi meningkat dari semula 826 unit yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 menjadi 840 unit pada tahun 2022. Kedepan kooperasi akan terus didorong meningkatkan kompetensi agar tercipta sumber daya yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!